Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah sanantiasa memberikan kemudahan, kerancaran dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungan Amin Al-Jilani ila hadrati Syah Hashim Ash'ari ila mu'asis ta'limi kebansari wa asati zatina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril maghbubi alayhim Ghoiril maghbubi alayhim Walad-dallin Rabbi agfir li wa liwalidayya wa lilimu'minina amin Rabbi shirah li shadri wa yasir li amri Wa ahlul uqadatan min lisani Yafqahu awli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa ja'alni minas salihin amin ya rabbal alamin Kita lanjutkan dengan membaca salawat nariyah bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shali shalataan kamilataan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illazi Tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-kurabu Watuqaba bihi al-hawaiju Watu'nalu bihi al-rawaibu Wahusnu al-khawatimi wa yustasqa al-gamamu biwajhihi al-kariimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumillak Walhamdulillahi rabbil alamin Nah, anak-anak kita akan mempelajari tentang surah al-kafir Anak-anak sudah tahu ya dunia al-kafirun? Iya, kuliah ayuhal-kafirun Nah, sekarang kita pelajari dulu ya A. Memahami surah al-kafirun Surah al-kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran Surah al-kafirun terdiri atas 6 ayat Dan tergolong makiyah Lafal al-kafirun artinya orang-orang kafir Penamaan surah ini diambil dari ayat pertama Surah al-kafirun Surah ini dinamakan juga dengan ad-din Karena isinya penekanan bahwa ibadah hanya kepada Allah semata Bukan kepada berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Nama ad-din diambil dari ayat terakhir Apa ya itu ya, terakhirnya Lakum dinukum waliyah din Nah, itu ya din itu ya Akama artinya Kemudian Nama lain dari surah al-kafirun ini adalah Al-munabazah dan al-muqash qashah Atau al-muqash qishah Karena kandungannya dapat menyebukan dan menghilangkan penyakit syirik Jadi, kalau ada orang yang musyrik atau keluar dari ajaran Islam Nah, dibacakan ini aja ya Mungkin lagi kemasukan setan ya Nah, ini kita akan membaca surah al-kafirun Dibaca bersama panjang pendeknya, tajwidnya, dengungnya Harus tepat dan benar ya Bueni dulu, nanti anak-anak menikuti A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayuhal kafirun La a'abudu ma ta'abudun Wa la an tum abidun ma a'abud Wa la an tum abidun ma a'abud La kum dinukum waliyadin Nah, itu harus benar ya Panjang pendeknya A'innya, makhorisul hurufnya harus tepat Anak-anak bisa belajar di rumah ya Kemudian yang cahaya terjemahan surah al-kafirun Ayat pertama Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir Ayat kedua Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Ayat ketiga Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah Empat Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah Lima Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah Enam Untukmu agamamu dan untukku agamaku Ya Nanti di rumah Bisa dihafalkan sendiri ya Dibaca sendiri Lenggak-lenggak ya Anak-anak kalau tidak seperti ini Nanti Apa Yang tidak punya buku Bisa dipelajari ya Jangan hanya di Di skip atau dilewati saja Tapi benar-benar dipelajari Ayo Memahami isi kandungan surah al-kafirun Yang disebut orang kafir adalah Orang yang tidak menyembah kepada Allah Isi kandungan surah al-kafirun Satu Surah al-kafirun menunjukkan kepada kita Tentang perbedaan sesembahan Antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Yang kedua Surah al-kafirun berisi penolakan yang tegas Atas ajakan orang-orang kafir Kuraish untuk menyembah berhala-berhala meleka Yang ketiga Surah al-kafirun mengajarkan kepada kita Bahwa tidak boleh mencampur adukan Apa itu tulisannya? Sebentar ya Mencampur adukan Mana tadi? Mencampur adukan Dua akidah Maaf ya laptopnya bu ini Rusak ini yang sebelah kanan Mencampur adukan dua akidah yang berbeda Yang keempat Surah al-kafirun menegaskan bahwa Rasulullah SAW Tidak akan menyembah sesembahan mereka Sampai kapanpun Yang kelima Surah al-kafirun merupakan bukti Bahwa orang yang mengajak Rasulullah SAW Menyembah berhala Tidak pernah masuk Islam Hingga akhir hayatnya Yang terakhir Surah al-kafirun mengajarkan kepada kita Tentang toleransi Dan tidak memaksakan orang lain Dalam akidah dan ibadah Biarlah seseorang menjalankan agamanya Masing-masing Karena Akan mendapat balasan dari pilihannya tersebut Simpulannya Yang pertama surah al-kafirun terdiri dari Enam ayat terletak pada urutan ke 109 Al-kafirun artinya orang-orang kafir Orang kafir adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW Tidak akan menyembah apa yang disembah oleh mereka Surah al-kafirun tergolong surah makiyah Karena diturunkan di kota makah Surah ini dinamakan al-kafirun Karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir Surah al-kafirun berisi Pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW Jawabnya ya Jangan lupa anak-anak Dan para pengikutnya Bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Dan Nabi Muhammad SAW Tidak akan Yang ketujuh Surah al-kafirun berisi Pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW Dan para pengikutnya Bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Dan Nabi Muhammad SAW Tidak akan menyembah apa yang disembah oleh mereka Alhamdulillah Sebelum kita akhiri Kita membaca doa penutup ya Al-Asr dan Subhanakallah Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah Wa'atuh Bu'ilaik Kalau Apa tadi Bismillahirrahmanirrahim Itu tuh Kalau kita Di sekolah ya Kebiasaannya Maaf ya Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan Dapat bermanfaat Untuk anak-anak di rumah Dan semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap semangat Jika sedang belajar di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu